Memasuki musim tanam padi sawah, para petani di wilayah Kecamatan Semendoraya, Kabupaten Waraini, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. Pupuk sebagai nutrisi tanaman padi yang dibutuhkan para petani selalu menjadi persoalan. Ketika memasuki musim tanam di wilayah 3 Kecamatan Semendoraya, perawatan pengairan dan pemberian herbisida dan pesticida sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan budidaya padi. Namun kondisi yang terjadi saat ini petani justru kesulitan mendapatkan pupuk, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi. Petani mengatakan saat ini sulit mendapatkan pupuk SP36, padahal pupuk jenis itu sangat dibutuhkan di masa awal tanam. Dirinya berharap dalam waktu dekat ada pupuk sehingga tidak menggaguh proses tanam padi saat ini. Sementara itu, Surman selaku penjual sarana produksi pertanian di desa Segabit mengaku, saat ini pupuk jenis SP36 dan ZA sangat sulit. Memang sampai sekarang belum ada pupuknya, masih susah dicari. Padahal sampai saat ini pupuk lagi dibutuhkan karena petani padi sudah mulai tanam. Kekosongannya kesulitan mencarinya karena memang sulit tidak ada di agen atau seperti apa? Kalau sekarang tidak ada jualannya, tidak ada di agen. Para petani berharap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi bagi petani untuk mempermudah mendapatkan pupuk terutama bersubsidi agar hasil panen padi dapat maksimal. Dari Muara Edim, Edwin Syahsatria Terima kasih telah menonton!